Inilah sosok ilmuwan muda berkelas dunia Muhammad Jafar Hasibuan tokoh inspiratif pengubah dunia penemu Biofar SS pemuda inspiratif segudang prestasi dunia juara dunia medis ilmuwan kelas dunia yang pernah meraih medali emas dan World Invention Intellectual Property Association Special Award dalam ajang kompetisi dunia China Shanghai International Exhibition of Inventions dan China Shanghai International Technology Fair, CSITF, di Shanghai, China Di sini tempat menampung pasien seluruh dunia di senter pengobatan gratis karya sang juara dunia Alamat Jalan Sari Dusun 4 Simpang 4 Depan Pajak Bengkok, Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Deli Serdang Launching Grand Opening Center Pengobatan Gratis Bantuan Kapolri Listio Sigit Ketika terdengar ada uluran tangan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang memberikan rumah untuk menampung pasien di rumah klinik gratis seluruh dunia Alamat Jalan Sari Dusun 4 Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan rencananya launching dan grand opening di resmikan Kapolri Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023 Muhammad Jafar Hasibuan, disamping beri ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini untuk halayak masyarakat umum dan juga tertuju khususnya untuk ayah angkatnya Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Muhammad Jafar Hasibuan adalah seorang ilmuwan dunia Sang penemu biofar SS ilmuwan kelas dunia dan juara dunia ini yang memiliki segudang prestasi ini impiannya telah terwujudkan Dengan ucapan, syukur Alhamdulillah Muhammad Jafar Hasibuan, mengatakan kepada awak media Pada Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 bahwa rumah klinik senter pengobatan tradisional herbal ini telah berjalan dan berikan pengobatan gratis dan cuma-cuma seluruh dunia Yang mana klinik senter pengobatan tradisional gratis herbal ini yang beralamat Jalan Sari Dusun 4 Desa Marendal 1 dan Jalan Sari Gang Teratai 12 No. 6 Dusun 6 Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang sudah buka dan berjalan untuk melayani masyarakat luas Baik pasien dari dalam negeri maupun luar negeri yang ada saat ini kami bantu ialah salah satunya seorang pasien yang sudah 60 tahun mengalami sakit kulit luar dalam baik dalam dan maupun luar negeri yang sedang kami tangani untuk berobat Dan Alhamdulillah respon hasilnya sangat bagus dan sangat bisa membantu paparnya Jafar Tempat klinik senter pengobatan gratis tradisional herbal ini, sekaligus juga sebagai tempat penelitian Dan rumah tinggal yang kami gunakan untuk tempat berkarya dan terus berprestasi Dengan luas ukuran 90 meter persegi sekaligus menyewak yos kecil untuk pendaftaran dan konsultasi gratis dekat rumah berkat pemberian Bapak Kapolri ungkapnya Sang Ilmuwan Rumah klinik senter pengobatan tradisional herbal gratis, bagi warga yang kurang mampu ini Juga kami gunakan sebagai tempat penelitian dan menyewa kios kecil di pinggir Jalan Raya Umum Simpang 4 Depan Pajak Bengkok Jalan Jum, Sari, Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Untuk tempat pendaftaran dan konsultasi gratis adanya tempat rumah klinik senter pengobatan gratis ini Adalah berkat atas perhatian besar, serta pemberian dan bantuan hibah Dengan perantara Bapak Kapolri Jenderal, Polisi, Listio Sigit Prabowo Pada akhir bulan Maret yang lalu selesai menyewa ruko di Jalan Seksama Ujung No. 86 Kelurahan Medan Tenggara Kota Medan melayani pasien sedunia secara cuma-cuma alias gratis Dan untuk surat-surat kepemilikannya pun, sudah sedang proses balik nama dan saya sangat bersyukur dan tak henti Hentinya ucapkan puji syukur Alhamdulillah Tukasnya tokoh dunia itu Muhammad Jafar Hasibuan, juga menyampaikan kepada awak media, khususnya ucapan Minal Aydin Walfaizin, Mohon Maaf Af Lahir dan Batin 1 Syawal 1444 Hijriah Khususnya kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang tak dapat beliau lupakan dan yang tiada hentinya Telah support dan memberikan bantuan serta perhatian besar kepada saya Seorang Muhammad Jafar Hasibuan, yang pernah mengalami musibah kemalingan Di tempat praktek pengobatan sebelumnya di Jalan Busataman Tembung Pasar 10 Kecamatan Bercutsei Tuan Kabupaten Deli serdang beberapa waktu lalu Sebelum pindah di tempat yang sekarang ini ungkapnya lagi Saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Kapolri atas bantuan berharga Dari yang saya sebut dengan panggilan Ayah Jenderal Listio Sigit Prabowo Yang mana saya rasakan sangat luar biasa bermanfaat dan sangat berguna Sampai hingga detik ini dan kapanpun Saya beserta keluarga, tidak akan lupakan atas segala perhatian dan kebaikannya kepada saya Demikian Mustafa Kamal dari Tim Selebes Magazine memberitakan